Intro Heyo what's up guys welcome back with me again Dan kita bakal main God of War 2 lagi Sebagai penutup sebelum masuk ke God of War 3 Karena gak bisa langsung pindah ke God of War 3 Pertama gue gak punya PS Gue harus minjem sama temen gue Dan gue gak punya kaset God of War nya Jadi gue harus beli atau nanti download dulu Jadi kita bakal nutup dengan ngelawan Zeus lagi Cuman kali ini kita gak boleh mati sama sekali Makanya gue butuh banget tutorialnya Brando Atau Winda Basudara Cuman nih ya Gue tuh mainnya di God Mode Kalo misalkan gue liat dari damage Zeus nya pas Winda main Itu gak sesakit damage Zeus di game gue gitu Cuman kalian ntar perhatian aja ya Karena Zeus di gue itu damage nya sakit banget Ya beda-beda tipis sebenernya Tapi serangannya tuh kayak lebih banyak gitu loh Ntar kalian perhatian aja ya Soalnya kalo misalkan di video Winda Dia gak bilang kalo misalkan dia tuh main di normal Spartan itu Atau di God Mode, di Hard Mode nya Jadi gue gak tau Dan sebelumnya gue pengen bilang terima kasih dulu sama kalian Yang udah nontonin God Over 2 Gue dari awal sampe akhir Karena kemarin itu kita nyentuh ke 700 viewers ya Jadi 700 viewers itu termasuk Yang terbanyak untuk game PS gue Jadi gue sih main game PS baru God Over sih kayaknya Tapi biasanya game PC juga cuman gak serame ini God Over 2 ini nyentuh ke 700 viewers Jadi gue mau say thanks banget Terima kasih banget buat kalian yang udah ngikutin gue Jadi jangan lupa buat subscribe dan pastinya like video ini Karena next nya nih Kalian boleh banget komen di bawah Bilang gue main game apa Karena banyak banget yang nyuruh kayak Bang main God Hand bang Bang main Resident Evil 4 bang Cuman kalo misalkan di live stream tuh banyak gitu Jadi gak kebaca Mendingan di kolom komentar aja Karena gue suka banget bacain kolom komentar di setiap video gue ya Jadi gue bakal baca nih Kira-kira yang bakal rame apa Sayang banget kalo misalkan gue live stream Tapi nonton sepi Jadi Jadi gak seru gitu Gue pengennya tuh rame Terus ada yang nge-guide juga Ada yang nemenin Jadi terasa seru gitu Seru banget ya Nah Kita langsung nonton videonya Winda Basudara dulu Jadi langsung aja let's go Oke guys Jadi kita bakal mulai dari sini aja Dimana Ini Bang Brando masih kurus banget ya Gue main Lama nih ngikutin dia nih Dari 40 ribu subscriber Waktu dia main free fire gitu ya Nah dan ini videonya udah 2 juta view ya Udah banyak banget Dan dia masih Masih kalem banget disini Masih kalem banget dia Masih kalem Masih rapih gitu ya Bapak-bapak Tapi oke Gue bakal ngikutin tutorialnya Bang Winda Gimana cara dia ngelain-ngelain si Zeus ini Cuman Zeus ini ternyata tuh gak Gak sekuat Boss-boss Yang lain gitu Boss paling susah yang gue lawan tuh Siapa ya Kayaknya si Medusa deh Si Yurale deh Kayaknya itu yang paling Paling lama gue kalahin Sama Kolossus di awal-awal Karena gue di Gaplo Kolossus 3 kali mati Di Gap Mode Baru awal-awal Karena Bardaranya belum full ya Tapi kan kesini-sini kan Bardaranya kan udah mulai full Karena ditutor juga nih Sama viewers Jadi Darahnya itu Lumayan banyak Akhir-akhirnya Kalau misalnya gue liat dari si Brando sih Dia kurang satu secret ya Jadi darahnya itu Gak se-full punya gue Jadi dia kurang satu secret aja Gak dapet dia Kayaknya sih yang pas Lagi disuruh baca naskah Tau gak sih lu yang di Atlas Yang di Atlas Disuruh baca itu kan Harusnya balik lagi ke belakang Habis pake slow-mo-nya Nah itu di belakang tuh ada tuh Yang buat nambah darah Tapi kayak si Winda Gak ngambil yang disitu Nah Disini tuh Kalo gue udah ngelawan kemarin tuh Sama ya Sama yang dia bilang Jadi gue Sempat nonton videonya dulu Kayak jadi wall true gue lah Buat ngelawan Zeus ini Makanya was kemarin Gue ngelawan Zeus itu Gak terlalu lama Nah gue gak tau nih God of 4.3 kata dia Zeusnya barbar Cuman disini tuh gak terlalu susah Gue setuju sama dia Tapi gue gak bisa setuju juga Karena gue belum main God of 4.3 nih Ntar next bakal gue mainin Takut Oke guys Taktiknya adalah menggunakan listrik kematian Listrik kematian kata dia Jadi kita bakal pake listrik aja Gue ngikutin dia disini pake listrik Cuman buat pake gempa Gue jarang pake kalo gak salah Gue lebih sering pake listrik Karena listrik Mananya gak boros pertama Terus listrik itu bisa ngestun musuh ya Jadi ada kayak stunnya juga Apalagi nih si Cewek-cewek burik ini Kalo misalkan kena listrik Bisa sampe muncul bulat gitu loh Terus abis lo bunuh dia Itu lo bakal dapet mana lagi Jadi buat pake ngespam listrik Gapapa Ini zewek-cewek kalian gampang banget Buat ngindarin serangan ya Di god mode pun sama Cuman sekalinya kena serangan Kalo misalkan di god mode itu Sakit Nah itu kan cuma segitu damage nya Kalo misalkan gue kena gempa Itu Sakit banget guys Sumpah lo perhatiannya punya gue Cuman disini gampang lah Enak lah Maksud gue lo dapet mana Lo dapet HP juga Sama dapet Itu yang buat god modenya Jadi bisa ngespam rage Maksud gue rage nya Bukan ya god mode tuh rage nya Rage nya tuh bisa dispam lagi gitu kan Nah ini setiap lo kayak peluk dia dan Pecah Itu ngedamage ke zeus Jadi Lumayan gampang lah lawan zeus lah Gue gak tau di titan mode kayak gimana Mungkin nanti kalo misalkan ini video yang rame Gue bakal coba untuk lawan zeus di titan mode ya Gue bakal speedrun aja Cepetin Pake box-box urne Kan ada urne tuh Yang ini loh maksud gue guci-guci kan Bisa pake buat kayak Unlimited mana Nanti gue bakal spam terus speedrun Biar cepet Sampai ke zeus itu gue ini Gue gak aktifin Tapi kalo misalkan rame Nah tapi kita fokus dulu kesini Buat ngalahin zeus Pokoknya intinya Pas lagi si cewek-cewek burik ini Yang teriak-teriak Lu petir-petir aja Dan pas si zeusnya itu udah Mukul tangan ke tanah Itu tuh pukul Nah ini kan Bulutnya keburu hilang ya Jadi si Brando tuh kelamaan Buat pake ininya Atlas Atlas quake nya Nah Kita percayin lagi Jadi pokoknya intinya Ngedamage nya tuh bisa pake yang Ini anak buah-anak buahnya zeus Yang jadi senjata makan tuan lah Bisa dibilang lah Nah abis ini animasi Kebanyakan animasi juga sih Jadi ada fase Tiga fase kalo gak salah Ini abis itu dia jadi kecil Abis jadi kecil Abis fase kecil itu Nimpak ke batu sekali Nimpak ke batu sekali Berarti ada empat Berarti ya Empat ya Empat kayak Empat terus ke katsin Apa satu ke katsin Yang satu ke katsin tuh Empat kali berarti Nah Di bagian sini Ini sama yang gue lakuin Jadi gue pake rage nya Gue pake rage nya Buat Mukulin zeus nya Nah Kan ini kan di tb'in kan Sama si Brando kan Nah pas gue coba Gue tb'in Gue sekarat boy Jadi gue sekarat disitu Karena Karena damage nya terlalu sakit Kita bisa pake quake juga nih Bisa pake Gempa kematian Kalo kata Brando Bisa banget Tapi kalo misalkan di god mode Jadi kalian harus Combine sama listrik Kenapa listrik bang Karena kalo misalkan lu pake listrik Itu bakal nge-stun zeus nya Dan juga lu kayak ada Immune damage gitu Beberapa detik gitu Kalo misalkan lu pake listrik Nah jadi kalo misalkan Buat nge-spam listrik sama rage Wah itu udah OP sih Udah kuat banget Si kratos nya Dan Kombo-kombo kayak gitu tuh Biasanya juga gue pake Buat yang namanya Kayak ini loh Apa nge-rage Sambil mukulin boss gitu Sambil ngelistrik Nah itu gue pake juga Pas lagi lawan medusa Nah Ini pokoknya kalian pukulin aja Zeus nya sampe zeusnya celeng Kalo misalkan zeusnya celeng Itu udah lemah banget Nah Nah disini si Brando Komboin gempanya sama petirnya Sama si hammernya Terus dia pake panah juga Cuman gue gak pake panah Pokoknya gue barbarin aja Zeusnya disini Ini kita gledek-gledek terus Nah ini kan ada celeng nih Dia sudah lemah Nah kita pukulin terus Kita ambil pedangnya Abis ambil bulet Lu siap-siap buat mencet bulet Karena disini bakal bulet-bulet Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet disini kalau gua gua nyimpen mana gua gua nyimpen mana gua buat pakai petirnya karena kalau misalkan lu lihat ini karena dia boros boros gempa sama boros petir nah sekarang itu mananya abis gitu ya tinggal segitu doang kalau misalkan gua di Godmode itu nggak mungkin bisa ngelain Zeus kalau nggak salah ya karena gua beberapa kali gagal juga gara-gara gua nggak punya mana tapi pas gua nyimpen di fase ini pakai mana jadi gua nyimpen fase terakhir ini buat pakai ada mananya gitu itu buat pakai petirnya nah itu baru bisa ngelawan Zeusnya jadi gua bakal coba untuk clean shit ya kali ini ya gua bakal enggak salah sama sekali gua nggak boleh mati sama sekali lawan Zeusnya karena gua cuma gagal di posisi ini doang untuk kemarin nah ini kita 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 ragi terus aja sampai dia lemes ya sampai dilemas sampai dilemas ntar dia bakal celeng lagi dia bakal ketengah terus kita bisa bulet-bulet kita bulet nah ini udah pasti mati disini oke nah disini dia bakal mati jadi kita bakal langsung aja kali ya buat langsung nyobain di Godmode gua bakal ngelain dari sini buat mastiin aja kalau misalkan gua itu mainnya di Godmode nah di hard nih kalian bisa lihat ini hard kemarin gua udah tamatin tapi gua udah safe di delum chambernya sebelum gua lawan Zeusnya jadi buat kalian mungkin yang baru nyampe sini juga agak lupa-lupa sedikit gua ingetin kalian lagi kita bakal ngelawan Zeus pakai caranya Bang Winda Basudara nah sambil nunggu loading jangan lupa di subscribe guys karena kita bakal nextnya bakal namatin game-game pass lain juga oke jadi sebelum kalian kebawa atau masuk ke dalam cermin ini kalian tarik dulu R1 tuasnya disini ini buat narik benang yang ada di bawah sumpah ya kalau misalkan ga ada viewers itu yang ngasih tau gua cara-caranya gua mungkin ga bisa ngalahin ini ya pasti lama sih bisa ngalahin cuman pasti lama nah tapi karena ada mereka semua gua jadi bisa ngalahin dan habis tarik tuasnya kita bakal keluar ya kan kita keluar eh enggak eh bener keluar kita keluar kali ini karena kita bakal ntar buru-buru juga ke atas sana set naik ke atas terus lu tarik tuas ini buat naik ke atas nih liftnya jalur sama ya jadi ntar kalian jalurnya naik ke atas cermin itu juga lewat sini juga lewat tuas ini kalian ingetin aja nggak usah buru-buru banget karena waktunya lumayan lama dan kalian kasih slow motion di batu di batu ijo situ dan tuas dan benangnya yang mana nih benangnya tuh yang sebelah sini di sebelah kanan tuas yang tengah nah ini kalian puter aja terus kalian bulet-bulet ini kalian pencetnya pepentok ya jadi kalian tuh nggak bisa balik ke masa-masa lalu yang kraken itu kayaknya nggak bisa sih harusnya sih karena karena kalau misalkan kalian lepas itu bakal ini coy bakal bakal ini bakal berhenti bakal muter ke abu-abu lagi warnanya tapi kalau misalkan kalian tau caranya buat balik ke masa itu kasih tau gue ya karena kalau misalkan bisa nih ya lumayan buat lawan-lawan boss jadi konten lagi gitu nah ini kita mentokin aja sampai Zeus kita kan bakal dapet waktu tuh ada tik di sebelah kan atas kita langsung pake slow motionnya terus kita bakal lari aja lari lari ke yang namanya ke dalam kita lari biar cepet roll dua kali roll dua kali kita langsung R1 disini buatnya ke atas ini pasti waktunya cukup lebih dari cukup menurut gue karena pas nyampe atas pun kalian tuh kayak masih sisa berapa detik gitu ya kayak 8 detikan gitu masih sisa coy santanya jadi nggak usah terlalu panik ya nggak usah terlalu panik ya disini kan kalian bisa lihat sendiri masih ada 10 detik lagi gue nyantai banget jalannya dan gue nyampe buat ke dalam nah kita bakalan Zeus dan ada cutscenes disini dimana kita waktu itu lagi ditusuk sama Zeus ya kita bakalan merubah keadaan kalau kata bang Winda kita bakalan merubah keadaan kalau kata bang Winda saya bingung loh kok ada dua gitu kan ini kretosnya yang disana ditusuk ada dua gitu kan apa? apa? bagaimana ini bisa jadi? nah dia bingung kenapa? pada kita pakai kekuatan si sister of fate itu ya tidak berharap ini dia berharap ini dia berharap gue lawan sister itu lawan-lawan itu susah banget anjir lupa ntar mungkin gue bakal bikin videonya kali ya dimana gue adu-adu reflect ya karena di God Mode musuhnya itu apa? sering banget nge-reflect coy kebalikin-balikin serangan nah ini sama cutscene nya kayak yang udah liat tadi dari bawa ke atas dan kita bakal nyamain kayak persis apa yang bang Winda bilang makanya dibarbarin aja dia kan barbar ya kayak gak ada nge-reflect gak ada ya gak ada ngerol-ngerol apalagi dikit-dikit doang sisanya itu ya dibarbarin nah kita bakal cobain di God Mode apakah itu work atau bisa apa enggak gitu nah ini fase pertama dia bakal gede nanti biasanya bakal jadi gede dulu nah buat kalian mungkin yang udah namatin di Titan Mode keren kalian keren banget sih kalo gue sih mungkin gak bisa sabar itu buat lawan di Titan Mode misalnya di Titan kayaknya harusnya susah banget ya di Fairy Heart nya ya karena di God Mode nya aja tuh yang coro-coronya tuh yang ngaji kecilnya tuh sakit banget sumpah apalagi yang Titan gitu yang Fairy Heart gue rasa bakal sakit banget nah ini fase pertama fase pertama Zeus nya itu bakal gede Demi 2 ya sorry kalo misalkan gue bawel banget ya karena gue tuh basic caster gue caster Free Fire caster Alpha emang kerjaannya ngomong mulu tapi kalo misalkan menurut kalian gue bawel ntar gue dikitin ngomong kuah oke ini fase pertama gimana Zeus nya jadi gede dan dia bakal ngeluarin anak-anaknya dan disini kita bakal siapin petir aja petir-petir kematian buat ngelawan si bocil-bocil ini ya nah si burik-burik ini kita bakal kita bakal ini aja kita bakal petir-petir sampe O nya muncul nah kan dia muncul gak apa-apa abis ini kan kita dapet damage kita juga dapet mana lagi coy jadi jangan sedih kalo kata bang Winda ini bisa lagi tak tanpa lu harus pukulin tangannya pun sebenernya dia juga kena damage ya boy jadi gak masalah boy jadi gak masalah boy buat mukulin tangan yang sebelah sini juga kita petir-petir juga gak apa-apa karena mana kita bakal recharge lagi disini jadi bakal recharge lagi coy jadi santai aja gak usah sedih gitu ya kita harus lompat disana kalo misalkan dia gempa lu liat damage-nya lu liat damage-nya gua darat gua disitu kita bakal coba aduh sakit banget lu liat sakit banget damage gempa nya beda damage gempa di normal sama di guard mode beda banget nah ini kita langsung ambil lagi kan dapet darat sama mana juga nah kita pluk lagi aja kita gak nyari damage-nya dari ini ya dari si burik-burik ini ya dari si cewek burik aja ya kita nyari damage-nya ya karena kalo misalkan nyari damage di tangannya maksud gua mukulin ke tangannya agak riskan kena gempa nya nah jadi kita gini-gini aja kita pluk lagi kita kasih damage lagi nah pokoknya pas kita udah mukul tangan dia dia udah mulai sekarat coy pas udah mulai sekarat nah kan darah kita kan full nih apalagi apalagi tuh ini coy apa namanya nah ini kan udah bisa dibulet nih nah apalagi lu nge-damage dia terus jadi pas dia udah pereh tangannya ke bawah tanah itu dia udah mulai lemah coy dodena lain tuh udah mulai kritis nah ini pas pertama udah kelar berhasil ya pake caranya Bang Winda ya emang kalo misalkan gak ada Bang Winda mungkin gua gak tau nonton video siapa ya dan gua mungkin gak main got over oke disini kita bakal coba untuk pake rage mode nya seperti yang dibilang sama Bang Winda ini salah gua harus gua langsung rage mode aja terus gua tepulin tapi gua kasih petir-petir dikit gua kasih petir-petir dikit kita ini barbarin aja kita kasih petir kenapa biar gak miskupulannya karena karena Zeus nya itu suka ngindar-ngindar kalo misalkan kalian gak rage mode nah ini kita puter-puter terus kita pukul-pukul terus nah gitu udah dapet kita ini kita pegat modenya langsung lu pincet lagi biar gak boros karena pedang lu bakal diambil kali ini ini kita raci mode lagi ini kita petir sekali gak apa-apa pokoknya lu harus lu harus yang namanya itu ngirit petirnya coy petirnya tuh gak boleh boros-boros banget nah kenapa pake petir? karena kalo misalkan sambil gak petir itu damage nya gak terlalu masuk banyak ini gak apa-apa jangan pake petir lagi petirnya udah tinggal dikit mananya nah dia bisa 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 ngindarin kayak gitu jadi kalo misalkan kayak gini kita harus pake petir lagi coy kamu gak mau karena kalo misalkan gak pake petir serangannya bakal miss serangannya bakal miss serangannya bakal miss nah ini dia mulai celeng nih dia nih dia udah mulai celeng abis ini kita bakal dapet mana lagi harusnya ini kita bakal adu bulet-bulet jadi siapin bulet-bulet disini tak bulet-bulet kita tusuk tak gua bingung sama jenis kegap mati mati gitu ya nah ini kita dapet chakra mana lagi sama dapet HP cuman gua gak yakin nih di fase keduanya gua bisa ngalahin dia ini fase ketiga iya harusnya nih 3 fase ketiganya bisa ngalahin dia lagi karena karena ini gua udah abis nih mana gua udah abis nah kita bakal rage lagi coba dulu kita bantai-bantai kita 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 yang penting kena serangan lu nah pas dia lagi ngelarin petir tapi dia juga ngelarin petir coy ya nah ini udah masuk ke fase yang berikutnya lagi nah kita bakal diambil lagi pada PUK sini hilangin disini nggak Mereka tidak tahu, Versi. Jangan lupa untuk mencet apa yang kamu lakukan. Jangan lupa untuk mencet apa yang kamu lakukan, Suf! Jangan lupa untuk mencet apa yang kamu lakukan. Jangan lupa untuk mencet apa yang kamu lakukan ini. Jangan lupa untuk mencet apa yang kamu lakukan ini. Ini adalah penyakit yang terlalu mulai. Terima kasih sudah mulai. Kita bakal bunuh bulat buat nusuk dia Cerot, cerot, cerot Nah disini Athena dateng Untuk menggagalkan misi kita membunuh Zeus Padahal kalau misalkan Athena gak dateng dan Zeus mati God of War 2 mungkin tamat ya Gak bakal ada God of War 3 Tapi gara-gara ada Athena dateng dan Athena mati Akhirnya ada God of War 3 ya Kayaknya ceritanya God of War 3 lanjutkan God of War 2 Dan kita bakal lawan dewa-dewa disini Jadi bakal seru banget Makanya gue penasaran hari ini Pas banget kalian nonton video ini Gue lagi ke rumah temen gue buat ngambil PS nya Jadi gue juga pernah Gue juga gak sabar buat namatin God of War 3 Nah ceritanya disini tuh Athena dateng dan Ngorbanin dirinya atau sacrifice Buat nolongin Zeus Jadi Zeus yang gak mati Dan Athena nya akhirnya Harus mati ya Zeus is Olympus Pokoknya intinya Kalo disini Athena bilang Ya ini tuh kutukan gitu ya Kalo misalkan Bapak tuh bakal selalu takut kalo misalkan dia bakal dibunuh sama anak Harusnya segitu sih Harusnya segitu sih Harusnya segitu sih Jadi memang gak ada waktu dulu buat namatin God of War Dan ini keren banget Maksudnya gue mau lanjutin dari God of War 2 Eh God of War 3 4 God of War 1 nya kayaknya gak tau ya Bakal gue mainin apa enggak Karena Ket orang-orang kebanyakan puzzle nya Jadi gue gak bakal mainin kayaknya Nah Mungkin sampe sini aja kali guys ya Ya intinya Athena disini mati Dan nanti kita bakal narik benang lagi buat balik ke Titan Karena video nya udah kelamahan Kita bakal nolongin Titan Dan kita bakal lanjut lagi di God of War 3 Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe dan like nya Jangan lupa pastinya untuk di share Biar makin rame Thank you yang nonton Sampai jumpa di video berikutnya Good Bye Sub indo by broth3rmax